Hai Cikupers, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Dalam video kali ini kita masih akan membahas tentang Prestige Premium. Tapi kali ini bukan di setnya, tapi di Prestige Premium Cushion. Untuk Prestige Premium Cushion, kita mempunyai dua shade, yaitu nomor 21 dan nomor 23. Nah, untuk nomor 21 itu adalah Natural Beige, dan nomor 23 itu di Medium Beige. Kegunaan Cushion ini sendiri itu untuk apa sih? Prestige Cushion ini dapat membantu melembabkan, menyamarkan noda hitam, dan kerutan juga memberikan perlindungan dari sinar UV. Dalam satu box si Prestige Cushion ini, ada terdapat satu buah Cushion dan satu buah Reveal. Nah, perbedaannya dari Cushion Kersela Prestige dengan Cushion yang lain adalah di teknologi Mochi Cushion-nya. Karena menggunakan Mochi Cushion, kebersihan dan isinya juga lebih terjamin. Karena semua isinya itu ada di dalam dan di tengah dari Cushion tersebut. Sehingga isinya itu tidak langsung menyentuh dasar dari Cushion. Cara penggunanya juga cukup mudah, yaitu setelah menggunakan rangkaian skincare dan suncream, Anda hanya perlu mengaplikasikannya pada wajah secara merata dan langsung dapat melanjutkannya dengan makeup lain. Prestige Cushion sendiri mengandung titanium dioxide untuk menahan sinar UV langsung ke kulit, dan rosa damasena flower oil yang membuat Cushion ini mengeluarkan aroma mawar yang sangat lembut saat digunakan. Jadi di dalam satu box Cushion ini terdapat satu Cushion dan juga satu Reveal-nya. Cushion-nya berbentuknya seperti ini, dan Cushion yang disini sudah habis bisa diganti dengan Reveal yang sudah disediakan di dalam box ini. Nah, untuk nomornya sendiri, shadenya sendiri bisa dicek di dasar dari Cushion-nya. Ada tulisannya disini nomor 23 ataupun nomor 21. Untuk nomor 23 sendiri adalah medium beige, dan nomor 21 itu adalah natural beige. Perbedaannya dengan Cushion lainnya, kalau saat dibuka mungkin ini harus di cover, covernya harus dibuka lebih dahulu. Nah, kalau bisa dilihat disini saat ditekan itu langsung keluar isinya. Nah, kenapa isinya langsung keluar? Karena memang isinya itu ada di tengah-tengah di Cushion-nya, bukan di bagian bawah. Jadi isinya itu sangat mudah untuk di-apply ke kulit. Nah, disini sudah ada dua, ada dua shaden, nomor 21 dan nomor 23. Saya akan kasih lihat bedanya di nomor 21 dan 23. Ini untuk shaden nomor 23, yaitu medium beige. Bisa di-apply dengan menggunakan sponge-nya aja, nanti bisa langsung di-apply di wajah. Untuk bapak dan ibu yang memiliki tone wajah yang agak gelap, mungkin bisa dipakai di shade nomor 23. Yang ini shade nomor 21, yaitu natural beige. Kalau mungkin dari bapak dan ibu yang memiliki warna kulit yang agak putih atau agak terang, lebih baik menggunakan di shade nomor 21 atau natural beige. Sama aja caranya juga, sponge-nya dapat di-play langsung ke bagian wajah. Ini untuk nomor 21. Bisa terlihat ya perbedaannya, nomor 21 dan nomor 23. Berikut akan saya ajarkan bagaimana cara pemakaiannya. Cara pemakaiannya cukup mudah. Setelah cuci muka dengan bersih, kita dapat melanjutkannya dengan skincare dasar. Hari ini saya akan memakai dari Kersela Presti Set, yaitu Presti Set Toner dan juga Presti Set Cream. Dan juga dilanjutkan dengan Daily Sun Cream dari Kersela. Selama memakai skincare dasar, apabila bapak dan ibu ingin melakukan aktivitas di luar, dapat melanjutkan dengan Kersela dari Sun Cream. Setelah menggunakan basic skincare dan juga Daily Sun Cream, kita bisa langsung menggunakan dari Presti Scusion tersebut. Nah, kali ini saya menggunakan Kersela Presti Scusion nomor 23, yaitu Medium Beige. Cara penggunanya cukup mudah. Ambil isinya dan tinggal langsung diaplikasikan di seluruh wajah. Kalau semuanya sudah di-play, bisa lanjutkan dengan makeup seperti biasa. Sekian penjelasan tentang Presti Scusion kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.